Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindia Novian Bakri, menggelar sarasehan yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Atas, dan juga Ketua MPR Bambang Susatyo. Ketua Umum Kadin menyatakan Kadin siap merangkul lebih banyak pelaku usaha di tanah air. Dalam sambutannya, Ketua MPR Bambang Susatyo menyampaikan ucapan selamatnya atas dipilihnya Anindia Novian Bakri sebagai Ketua Umum Kadin. Bambang Susatyo pun mengingatkan banyak hal yang harus dilakukan Kadin, terlebih dalam menyambut pemerintahan baru. Pertama-tama kita bersyukur bahwa kemarin telah berjalan dengan baik, lancar, sehingga terpilih sedara kita, Anindia Bakri, sebagai Ketua Umum terpilih 2024-2029. Tentu banyak hal yang harus kita lakukan, baik ke dalam maupun ke luar. Ketua Umum Kadin Anindia Novian Bakri pun menyatakan, Kadin siap menjadi mitra strategis pemerintahan yang baru. Anindia pun berharap Kadin dapat merangkul lebih banyak pihak di dunia usaha. Kenapa kita semua ada di sini, Pak Menteri, kita percaya ketika kita bisa membuat perekonomian Indonesia maju, pasti masyarakatnya jauh lebih sejahtera, politik juga bisa lebih stabil, dan mudah-mudahan kita juga bisa menjadi Indonesia emas di 2045, Pak. Dan kami melihat, Pak, kemarin waktu kami diskusi, begitu banyak sekali harapannya untuk bukan saja Kadin itu kuat yang ada di sini, Pak, tapi jelas kita tahu bahwa beberapa teman-teman kita belum bergabung dan pasti akan bergabung. Nah, di sini saya lihat penting karena Kadin bukan institusi politik, jadi kita mesti bisa merangkul sebanyak mungkin teman-teman di dunia usaha, dan itu adalah niat kami. Bapak Menteri yang baik hati, melihat 2025, Pak, kami mempelajari semua struktur bujat 2025, Pak, bahwa banyak sekali harapan di pemerintahan sekarang dan tentunya yang melanjutkan, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan dari strukturnya jelas bahwa Kadin itu harus bisa memberikan kontribusi positif, baik tentunya bagaimana meningkatkan konsumsi domestik, jadi teman-teman ini untuk memastikan daya beli tetap ada, maupun bekerjasama dengan pemerintah untuk belanja modalnya membangun rumah sakit, sekolah. Dan tidak lupa, kami ingin fokus untuk meningkatkan investasi, Pak. Dalam kesempatan ini, Menkumham Supragman Andi Aktas pun menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya, Ketua Umum Kadin yang baru periode 2024-2029. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.